Hai, Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di channel youtube, Handa Gulineri, dengan aneka resep rumahan, enak, mudah dan praktis. Di video kali ini, saya akan membuat dessert puding susu coklat yang enak banget, kesukaan anak-anak. Membuatnya juga mudah, hanya di aduk-aduk saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai habis ya, dan jangan di skip. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 3 bungkus agar-agar. Boleh pakai agar-agar merek apa saja, sesuai selera. Masukkan 200 gram gula pasir. Masukkan 30 gram tepung mazena. Ini sama dengan 2 sendok makan penuh tepung mazena ya. Masukkan 30 gram bubuk coklat. Ini juga sama ya. Kurang lebih 2 sendok makan penuh bubuk coklat. Masukkan garam secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur semuanya. Selanjutnya, masukkan 1500 ml susu cair coklat. Boleh diganti dengan susu cair full cream. Aduk-aduk. Masukkan 1500 ml air putih. Aduk-aduk lagi. Masukkan 200 ml susu kental manis full cream. Aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Lalu masak di atas api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih ya. Koreksi rasa dulu ya sahabat. Kalau kurang gula ataupun kurang garam, boleh ditambah lagi ya sedikit. Oh ya sahabat, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Dan tekan tanda loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Ini sudah mulai mendidih. Kecilkan dulu api kompornya. Tambahkan 100 gram dak coklat batang. Tambahkan 2 sendok makan penuh butter. Boleh diganti dengan margarin ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, ini sudah matang ya. Matikan api kompornya. Aduk-aduk terus sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya, disini saya sudah siapkan cup untuk puding. Saya pakai cup puding seperti ini. Boleh pakai cup puding model apa saja sesuai selera ya. Tuang puding coklat ke dalam cup. Lakukan hal yang sama seterusnya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya. Biarkan puding coklat ini set dulu ya. Selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 100 gram bubuk kue pikrim. Masukkan 200 ml air es. Ini saya pakai susu kental manis 100 ml. Lalu tambahkan dengan air putih hingga mencapai 200 ml. Jangan lupa dinginkan terlebih dahulu di dalam freezer ya. Lalu mixer sampai kaku. Campurkan coklat ke dalam wipi krim. Saya pakai coklat glass. Untuk ukuran banyaknya coklat ini, terserah saja ya. Sesuai selera. Lalu mixer lagi sampai tercampur rata semuanya. Nah, ini sudah cukup. Sudah tercampur rata ya. Masukkan ke dalam plastik piping bag. Jangan lupa diikat plastiknya. Digunting ujung plastiknya ya. Nah, ini puding coklatnya sudah set. Semprotkan wipi krim coklat ke atas puding. Lakukan hal yang sama seterusnya hingga selesai. Ini sudah selesai semuanya. Selanjutnya, taburi dengan coklat flake. Kalau tidak ada coklat flake, boleh pakai coklat apa saja sesuai selera ya. Lakukan hal yang sama seterusnya hingga selesai. Ini dia, dessert puding coklatnya sudah jadi. Mudah sekali cara membuatnya ya, sahabat. Hanya diaduk-aduk saja. Apalagi kalau dikemas dalam cup seperti ini dan diberi topping coklat. Jadi kelihatan banget seperti dessert coklat mewah dan mahal ya. Jadi cocok banget untuk dijual. Ini saya mau rasa dulu ya, sahabat. Bismillah. Rasanya enak banget. Super nyoklat. Dan tekstur puding coklatnya ini juga lembut banget. Jadi ketagihan makannya ya. Enggak hanya tempilannya saja yang menarik dan mewah. Tapi rasanya juga benar-benar enak banget. Dan mantap. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan pernah bosan ya, sahabat. Ikuti terus channel Youtube Handa Cleanery. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.